Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ragamhubi bagaimana kekernya temen-temen semoga baik-baik saja ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan mereview yaitu sebuah receiver dan STP yang jadi satu ya mola next parabola kumbu digital satelit dan terestorial ya ini untuk receiver untuk satelit parabola dan STP untuk siaran terestorial atau digital ya ini busnya nah ini dan spesifikasinya ada di sini ya untuk dvp dvp s2 dvp t2 terestorial untuk sejarah digital untuk videonya anak 265 MP4 input USB 2.0 IP sistem ya bisa untuk si band atau kau band ya untuk si band itu untuk parabola jaring ya parabola yang besar itu kalau kaugen yang parabola mini ya parabola mini yang kecil mulai diameter 45 sampai 100 cm untuk gambarnya sudah full HD 1080 ya Wifi bisa ya kita kasih dongle ya agar bisa memanfaatkan Wifi ini dan nah ini time-stift ya penatuan waktu Oke apa saja dalamnya ya kita buka kita buka apa saja isinya ini remote-nya buku petunjuk penggunaan pemakaian Hai dan ini kartu garansinya Oke kita taruh disini saja untuk remote-nya ini sudah ada baterainya ya disertakan baterainya waktu pembelian jadi kita tinggal pakai saja dan apabila teman-teman pakai TV tabung cukup pakai kabel LCA saja ya tapi kalau teman-teman tv-nya LED disarankan atau direkomendasikan pakai kabel HDMI contoh kabel HDMI nya saya saya nggak nggak ambil tadi ya karena apa karena HDMI di TV LED itu gambarnya lebih mantap lebih jelas dan lebih jernih ya lebih memanjakan mata tapi kalau teman-teman belum punya kabel HDMI teman-teman cukup pakai ini ini saya sudah oke sudah sejukat nah kemudian kita bahas yang di receiver-nya ini bagian atas ada petunjuk aktifasi receiver di molan sparkola ini ya tapi biasanya teman-teman kalau beli itu sama penjuangnya ditawarin ya mau aktifasi sendiri atau aktifasi di toko disini gitu ya kalau teman-teman tidak mau ribet ya silahkan diaktifasi di toko di penjualnya ya kalau saya kebetulan ini saya aktifasi di toko langganan saya ya penjualnya ya kita tunggu sekitar beberapa menit nanti sudah oke langsung bisa digunakan ya kalau teman-teman pengen mencoba aktifasi sendiri ya silahkan ya nggak apa-apa lanjut di bagian depan ini ya ada kode-nya C ini kombo ya kalau k next parabola yang kaitu berarti unik kalau C kombo ini ada kode-nya C kombo kepaduan antara receiver dan terrestarial ya jadi satu disini lebih simpel jadi kita tidak sendiri-sendiri ya receiver sendiri STP sendiri nggak ya lebih taktis dan simpel di kombo ini kemudian ini ada tombol tombol powernya on offnya dan ada volume min plus tombol channel up dan down ya untuk M ini menu dan oke nah ini dvp s2x ya satelit plus terrestarial atau digital ya 10 bit wifi wifi nya biasanya pakai dombek dongle ya dongle wifi nya di pembeliannya terpisah kita beli sendiri ya agar bisa menonton YouTube ataupun video lainnya lewat wifi ini untuk gambarnya sudah full HD ya 1080p nah ini untuk menu yang lain H265 EVC ya bagian atas sudah depan sampingnya seperti ini ya kemudian kita lihat di bagian belakang dan bawahnya nah ini ada tempat tatakannya di belakang bulat yang di depan agak kemanjang lah di atas kemudian sudah ada lubang ventilasinya ini terbuat dari plastik ya lumayan oke juga kemudian kita lihat di bagian belakang nah ini teman-teman apabila teman-teman sudah ada parabola ya baik parabola sip band ataupun ko band parabola jeling ataupun parabola mimi itu dari out LNB itu kita masukkan ke konektor S2X ini ya konektor in ini kalau ini dari antena TV ya antena TV yang indoor ataupun outdoor tapi saya sarankan kalau ingin menonton saran di utang teman-teman pakai yang antena outdoor antena yang di luar biar lebih peka penangkapannya biar lebih kuat kecuali teman-teman pakai antena indoor bisa apabila rumah teman-teman itu dekat dengan stasiun pemancar TV ya itu cukup di indoor saja sudah bagus tapi bagi teman-teman yang jauh dari pelancarnya teman-teman bisa pakai antena outdoor ya output dari antena outdoor kita masukkan ke sini untuk kabel lockoutnya kok gak ada mas ini gak ada ya karena apa kalau sudah off siaran TV analognya otomatis siaranya tidak apa namanya tidak ada ya jadi tidak tidak usah pakai atau tidak perlu pakai lockout ya kalau untuk sekarang mungkin masih bisa ya siaran analognya tapi untuk di next parabola gumbu ini di siaran parabola itu channel channel lokalnya itu lengkap ya sudah complete seperti itu ya tiga dan all channel ya ini itu parabola next gumbu ini dan all channel gratis ya nah selanjutnya selanjutnya untuk yang channel-channel premium itu terbayar ya tapi untuk channel-channel lokal mtech group mnc group channel lokal yang semuanya itu terbuka semua ya tiga bulan untuk tiga bulan all channel ya setelah tiga bulan nanti ada beberapa channel premium yang gelap apabila kita ingin mengisinya cukup kita registrasi saja cukup kita belikan taget saja sudah tampil lagi kemudian yang di sebelahnya ada port USB ada dua ya untuk memainkan musik di USB atau memutar video di USB bisa dan yang satunya untuk dongle ya jadi disediakan dua port USB kemudian yang sampingnya yang tengah ini port HDMI nah ini teman-teman kalau teman-teman pakai TV LED lebih baik menggunakan yang di port HDMI karena nanti hasil gambarnya lebih mantap ya lebih pening lebih tajam ya dan warnanya itu memanjakan mata nah untuk update ini ini untuk penggunaan TV tabung ya ataupun di LED juga bisa sebelumnya ya untuk warna untuk warna kuning ini video video putih juga video maaf untuk warna kuning untuk video ya video yang merah putih ini untuk audio untuk suara ya yang kuning untuk gambar yang merah sama putih untuk audio untuk suara ya oke kalau yang hitam ini kalau nggak salah ya ini Dolby Audio yang masuk ke sound system yang sudah support Dolby Audio ya nanti suaranya lebih mantap dan sampingnya ini ada saklar on off jadi teman-teman kalau tidak dipakai lama-lama bisa teman-teman matikan di saklar ini ya oke ya teman-teman seperti itu review singkat dari saya semoga informasi ini bisa membantu teman-teman bagi yang ingin membeli STB ataupun teman-teman yang ingin membeli receiver parabola yang tidak ingin banyak perangkat bisa jadi satu ya teman-teman beli teks parabola teks parabola bumbu ini ya nanti bisa kita jadikan satu ya teman-teman siaranya semakin banyak ya siaranya semakin banyak ada warisan channel ya oke demikian video video dari saya semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih